Sampai jumpa di video selanjutnya Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghanturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu Tulis Ridwan Kemudian meskipun sudah lewat 14 hari, Ridwan bersaksi bahwa jasad Eril mengeluarkan aroma wangi seperti wangi daun eukaliptus Bagaimanapun, sebagai ayah dari Eril, Ridwan mengaku bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kembali bagi dirinya memeluk Memandikan hingga mengazarkan Eril untuk yang terakhir kalinya Sebelumnya, Emerl Khan Muntas atau Eril dinyatakan hilang setelah terseret arus sungai R. Bern, Swiss Saat berenang pada Kamis 26 Mei 2022 siang hari waktu setempat Upaya keras pihak KBRI dan tim SAR Swiss dalam proses pencarian jasad Eril akhirnya menemui titik terang Setelah pihak kepolisian Bern, Swiss menemukan seorang pria tak bernyawa di Bendungan Engholt pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 6 lewat 50 waktu setempat Atau sekitar 11 lewat 50 waktu Indonesia bagian Barat Setelah dilakukan proses identifikasi dan perlustaran DNA, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan adalah Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerl Khan Muntas atau Ananda Eril Dengan penemuan jasad Eril pada unggahan yang sama, Ridwan mengumumkan rencananya jenazah Eril akan kembali ke Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022 mendatang Kemudian akan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 Terima kasih telah menonton!